Intro Makamah Konstitusi kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Makamah Konstitusi pada selasa 15 Juni 2021 Sidang ketika ini digelar untuk dua permohonan sekaligus yakni perkara nomor 90 yang diajukan oleh Alan Fajan, dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia serta perkara nomor 100 dimohonkan Viola, Reynida, Hafiz dan pemohon lainnya Sidang yang dipimpin Ketua MK Anwar Usman dengan agenda sidang mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah atau presiden akan tetapi DPR berhalangan hadir sehingga meminta penundaan waktu sidang Pemerintah juga meminta penundaan sidang karena memerlukan waktu untuk berkoordinasi dengan berbagai instansi sehubungan dengan materi persidangan Sebelumnya pemohon perkara nomor 90 tahun 2020 ini mendalilkan proses pembentukan Undang-Undang MK secara formil telah melanggar dan bertentangan dengan ketentuan terkait tata cara pembentukan Undang-Undang yang diatur dalam Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Sementara pemohon perkara nomor 100 tahun 2020 mendalilkan penafsiran konstitusional terhadap sistem rekrutmen Hakim Konstitusi serta usia minimal menjadi Hakim Konstitusi dan masa bakti Hakim Konstitusi Wayu Caksono, Agung Sumarna, MKTV News, melaporkan